KOMISI 3 DPR RI Mengingat kejadian teror yang kerap terjadi menjelang akhir tahun di Indonesia, Komisi 3 DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat program pembinaan bagi narapidana terorisme, baik yang masih dalam masa tahanan ataupun yang telah bebas. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, tidak mudah melunturkan paham ekstremisme serta radikalisme pada narapidana terorisme. Hal ini merupakan pekerjaan berat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para narapidana. Itu artinya bahwa ada yang tidak selesai dalam proses pembinaan dan pendangkalan keyakinan atau dalam tanda kutip akidah mereka, akidah yang mereka yakini. Nah karena itu saya katakan ini masalah dan ini menjadi pertanyaan besar terutama kepada BNPT. BNPT terkait dengan bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mantan napi tindak terorisme. Sebab memang kami pernah mendapatkan informasi dari BNPT, ada masih banyak mantan-mantan napi tipiter yang selesai menjalin hukuman, mereka tidak bisa dipantau kembali. Selanjutnya Nasir mendorong peningkatan anggaran BNPT khususnya untuk program pembinaan bagi para narapidana terorisme yang masih ditahanan maupun sudah bebas, sehingga paham radikal tidak kembali mempengaruhi para narapidana. Selain itu, program pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan bagi narapidana terorisme juga harus dilakukan, sehingga narapidana setelah bebas memiliki kegiatan yang positif. Hirman Hidayat, Tere dan Rizki, TVR Parlamen melaporkan.